Terima kasih. Bisa dengar dengan jelas suara saya? Ya bisa ya? Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Sebelumnya saya minta maaf dulu saya ini hanya bisa separuh hari ini setengah jam. Saya juga ada acara sebenarnya. Jadi kita hanya bisa setengah jam ya. Untuk hari ini saya akan, sebentar ya, saya siar screen dulu seperti biasa. Sebentar, saya screennya belum siap. Ini kita latihan, latihan 19. Bentar ya. Saya harus buka latihan 19. Exercise 19. Bentar ya. Saya akan share screen dulu. Saya akan share screen dulu. Saya akan share screen dulu. Saya akan kembali mereview kemarin. Ini bahan yang seperti yang kita pelajari kemarin, agak sulit. Yaitu bagaimana mencampur past, present, terutama past continuous atau past progressive. Bagaimana kita mencampur itu semua. Jadi kita lihat di sini ada... Mencampur simple present, present progressive, simple past, past progressive dalam sebuah cerita. Jadi kita akan mencampur 4 waktu, 4 tenses dalam sebuah rangkaian cerita. Supaya ceritanya itu menjadi masuk akal dan alirannya itu enak. Jangan terlalu berpatokan pada rumus, tapi lebih lihat feel-nya. Saya akan ajarkan feel-nya bagaimana. Feel-nya itu seperti apa. Oke. Coba kita lihat ya. Pelan-pelan. Eh, hilang. Sorry. Di mana sih? HP saya nih. Rada-rada. HP saya rada-rada nih. Sorry. Hilang. Saya harus ulangi. Saya harus kliknya. Pencet. Share. Kok jadi doba? Ya. Oke. Kita lihat ceritanya ya. Nah, kita lihat situasinya. Ini ada satu orang. Namanya Yoshi. Yoshi ini yang mana ya? Kita lihat nih. Ada dua orang nih sebenarnya. Yang mana yang namanya Yoshi? Coba kita lihat. Right now... Oh, Toshi bukan Yoshi. Right now, Toshi is sitting at his desk. Ya, berarti kita pakai ini present ya. Jadi ceritanya itu bukan cerita masa lampau. Kita menggambarkan situasi saat ini. Jadi ada satu orang namanya Toshi duduk di... Nah, saya ingatkan lagi berkali-kali. Jangan lupa kalau pakai at his desk itu posisinya seperti ini ya. Jadi sebenarnya bukan duduk di meja, duduknya di kursi, tapi ada mejanya. Nah, itu kita sebut dalam bahasa Inggris sitting at his desk. Pakai at. Kalau sitting on the desk itu duduk di atas meja. Pakai on. Tapi kalau sitting at his desk itu duduknya di kursi, tapi di dekat meja. Begitu ya. Seperti posisi seperti ini. Itu sitting at his desk. Nah, jadi kita menggambarkan situasi yang sedang terjadi. Nah, kemudian apa yang kita lanjutkan ceritanya? Ingat ya, ini modusnya. Modenya itu saat ini. Jadi pakai is. Sekarang. Pada saat dia sedang duduk di meja itu, dia ngapain? Dia sedang belajar. He is studying. He is studying his grammar book. Sedang belajar grammar. Oke. Kelihatannya ini yang ini namanya Toshi. Kelihatannya ini namanya Toshi. Kemudian temannya, his roommate Oscar, juga duduk di meja. Karena waktunya bersamaan, kita tulis juga is. Sitting at his desk. Ingat, sit kalau ing itu double. Banyak sekali kata-kata yang tiga huruf. Sit misalnya, put, put tiga huruf ya. Hit juga tiga huruf. Apa lagi? Bit, gigit, tiga huruf juga. Banyak sekali yang tiga huruf, kalau ditambah ing itu huruf terakhirnya di double. Terutama yang belakangnya T ya. Kan tadi saya kasih contoh belakangnya T semua ya. Sit, hit, beat, put. Itu di double. Di double. His roommate Oscar, berarti Oscar yang satunya nih. Nah ini Oscar. Oscar is sitting at his desk, but he is not studying. Dia tidak sedang belajar. Apa yang dia? Lihat keluar jendela. He is not studying. Karena dia tidak belajar, dia ngapain? Harus pakai ing juga ya, karena kita menggambarkan situasi yang sedang berlangsung. He is staring. Staring itu menatap ya, menatap. Melihat. He is staring out the window. Dia melihat keluar jendela. Kemudian Tosie, ingat, want itu tidak pernah pakai ing. Want itu tidak pernah pakai ing. Jadi kita langsung want. Tapi ingat ini Tosie ya, seperti biasa. Ini orang ketiga, jadi wantnya harus pakai S. Tosie wants to know what Oscar is looking at. Kenapa kita pakai looking? Karena si Tosie pengen tahu Oscar sedang melihat apa. Tosie wants to know what Oscar is looking at. Look itu harus pakai at ya. Jadi memang ada temannya. Kemudian dia tanya. Oscar, ini kemudian dialog ya. What are you looking at? What are you looking at? Kamu sedang melihat apa? Oscar, what are you looking at? Jadi sekarang sudah masuk dialog ya. Dia bilang, saya sedang. Ini berarti sedang ya. Kan ditanya, what are you looking at? Kamu sedang melihat apa? Jawaban juga harus sedang ya. I am watching. I am watching the bicyclist. Sedang melihat orang-orang yang naik sepeda. The bicyclist. Bicyclist itu pengendara sepeda. They are very skilled. Mereka sangat terampil ya. I don't know. Ingat, know itu nggak pakai ink biasanya ya. Jadi kalau saya tidak tahu ya I don't know biasa. I don't know how to ride a bike. Yeah, I don't know. So, I admire. Admire juga biasanya tidak pakai ink. I admire. Dan lagi pula ini kan satu habit ya. Bukan hanya kejadian saat ini. Tapi dia memang mengagumi ya. Suatu habit atau satu kebiasaan. Suatu status ya. Suatu status mental ya. Dia memang mengagumi orang yang bisa naik sepeda. So, I admire anyone who can. Come over to the window. Look at the guy in the blue shirt. Kemudian, apa yang dia katakan? Kamu lihat tuh, ada satu orang. Dia pakai baju biru. Berarti kalau dia meminta temannya melihat, berarti dia pengen menunjukkan sesuatu yang sedang berlangsung. Dia sedang mengendarai sepedanya. Dia naik sepeda dengan satu tangan. Sementara tangan satunya sedang minum soda. Jadi, satu tangan itu pakai apa? Satu tangan pegang setang. Satu tangannya lagi minum soda. While he is drinking a soda with the other. Dua-duanya pakai ink ya. Karena menggambarkan situasi dia sedang melihat apa dan apa yang sedang terjadi. Kemudian, at the same time, dia sedang melambai. Ini sedang juga. He is weaving. Melambai itu weaving ya. Weaving in. Oh, bukan. Bukan melambai ini. Weaving itu maksudnya ini. Sorry. Waving yang melambai. Weaving itu ini. Misalnya ini ada kendaraan, ini ada kendaraan. Jadi, kamu naik sepeda itu begini loh. Zig-zag gitu ya. Weaving. He is weaving in and out of the heavy street traffic. Kemudian, sim. Sim itu tidak pernah pakai ink. Jadi, he seems. Pakai S. Karena he. He seems fearless. Sims itu, dia tampaknya fearless itu tidak kenal takut ya. Berani gitu. He seems fearless. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, Toshi menjawab. Riding a bike is not. Riding a bike is not as hard as it looks. Ini satu pernyataannya, satu statement. Satu pernyataan, satu statement. Riding a bike is not as hard as it looks. I'll teach you to ride a bicycle if you'd like. Ini ingat. Ini apa? Ini you would like. Would like itu kata satu kalimat yang biasa kita pakai untuk ingin, tapi lebih sopan ya. Lebih halus gitu. Kalau kamu mau. If you want, sebenarnya bisa. I'll teach you. I will teach you to ride a bike. A bicycle if you want. Itu bisa juga. Tapi kalau yang lebih halus, you would like. Atau disingkat ini you'd like ya. Jadi D-nya itu would. I'll teach you to ride a bicycle if you'd like. Really? Great. How come you don't know how to ride a bike? Bike dengan bicycle sama ya. Itu apa namanya. Bike dengan bicycle itu sama. Cuma kadang-kadang orang sering bike itu juga untuk sepeda motor. Karena sepeda motor itu kan motorcycle. Motorcycle atau kadang-kadang orang juga menyebutnya motor bike. Jadi bike ini kadang-kadang bisa untuk motor juga. Sepeda motor. Jadi harus dilihat konteksnya. Ride a bike itu bisa sepeda, tapi kadang-kadang juga bisa motor. Karena motorcycle dengan motor bike itu sama. Nah, kemudian ditanyakan tadi Toshi ya. How come you don't know how to ride a bike? Kok kenapa kamu tidak bisa naik sepeda? Nah, berarti jawabannya itu pasti masa lalu ya. Kenapa kamu tidak bisa naik sepeda? Dia menjawab sekarang dia mundur ke masa lalu. Berarti dia ngomong dia nggak punya sepeda. Tidak pernah punya sepeda. I never had a bike when I was a kid. Waktu saya masih kecil, saya tidak pernah punya sepeda. Langsung pindah. Mode-nya pindah ke past tense. Dia cerita soalnya. I never had a bike when I was a kid. My family, cerita masa lampau, was too poor. Keluarga saya terlalu miskin. My family was too poor. Family, ingat ya, family itu tunggal ya. Walaupun family itu orangnya banyak. Tapi family itu tetap dianggap satu-satu. Satu ya, jadi tetap tunggal. My family was too poor. Once, saya dulu pernah. Once ini artinya dulu ya. Once. Berarti ceritanya pasti masa lampau juga. Once I tried. Jadi dia bentuk past tense juga ya. Try itu try pakai IED. Once I tried to learn on the bike of one of my friends. Saya pernah dulu belajar, naik sepeda, minjem ya. Tetap sepedanya teman. But the other kids all laugh. Ini pasti anak-anak lain menertawakan saya. Laugh-nya juga past tense ya. Karena kerjadian semua di masa lampau. Laugh. At me. I never tried again. Cerita masa lampau semua. I never tried again because I was too embarrassed. Saya malu untuk mencoba lagi. But I really, ini sama, ini would ya. But I'd really like to learn now. When can we start? Kapan kita bisa mulai? Selesai ceritanya ya. Jadi ini menceritakan situasi saat ini. Nah, sekarang kita ubah ceritanya. Kita cerita. Ini seolah-olah cerita masa lampau. Ceritanya sama persis. Tapi, cerita masa lampau. Kita lihat. Kita tahu ini kan ceritanya now ya. Right now. Ini kan right now. Sekarang ceritanya kita ubah menjadi cerita masa lampau. Cerita yesterday. Yesterday, Tosie was sitting at his desk. And, tentu, was studying. Was studying his drama book. His roommate, Oscar, sama ya. Was sitting at his desk. But, he was not studying. Dia melihat keluar jendela. Dia sedang melihat keluar jendela. He was staring. Out of the window. He was watching. Bicyclist on the street below. Jadi, berubah semua jadi was. Kemudian, apa yang terjadi? Tosie berjalan ke arah jendela. Ini, nggak pakai e-press ini ya. Ini walk aja. Walk over. Kemudian, Oscar menunjuk. Oscar. Kok nggak keluar. Pointed. Out one bicyclist in particular. Ini kan menceritakan kejadian. Walk pointed. Yang ditunjuk apa? Yang ditunjuk adalah sesuatu yang sedang terjadi. Karena yang ditunjuk itu sesuatu yang sedang terjadi. Kita pindah lagi ke past continuous. Past progressive. This bicyclist was steering with one hand while he was drinking a soda with the other. At the same time. He was. Tunggu ya, nanti jawabnya nanti. Kenapa tidak was walking? Saya jawab nanti. He was weaving in and out of the heavy traffic. To Oscar, the bicyclist sim. Sim itu tidak pakai ing ya. Past tense. Kemudian, Oscar tidak pernah bisa naik sepeda. Jadi, never, never, never learn, never learn how to ride a bike when he was a child. So, Tossey menawarkan offer to teach him. Oscar accepted. Seperti yang ditanya, yang paling sulit adalah, kenapa kok berubah mood ininya? Tadi yang kita, tiba-tiba ini berubah jadi past tense. Ini berubah jadi past tense. Padahal yang sebelumnya, tadi kan ing-ing semua ya. Yesterday, Tossey was sitting at his desk dan bla 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 bla. Begitu. Bedanya apa sih? Kenapa ada yang pakai ing, tiba-tiba itu berubah? Begini. Biasanya, yang ing itu, itu bukan action. Bukan action. Maksudnya, dia hanya menjelaskan sebagai penanda waktu. Atau penanda waktu dengan sesuatu yang sedang terjadi. Dia hanya jadi penanda. Dia hanya jadi penanda. Sementara action-nya, kejadiannya itu yang pakai past tense. Jadi, cerita intinya itu pakai past tense. Cerita intinya pakai past tense. Sementara yang past progresif atau past continuous, itu hanya menjadi penanda apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Mudah-mudahan paham. Ini terusan agak rada abstrak, agak sulit. Jadi, yang past continuous, itu hanya dipakai sebagai penanda. Bukan action-nya. Coba kita lihat lagi. Ini yesterday. Okay, yesterday ya. Kejadiannya kemarin. Nah, kemarinnya kapan? Kemarin kan panjang ya, 2-4 jam kemarin. Kemarin kita mau cerita sesuatu yang kemarin. Tapi kemarin itu pas kapan? Kemarin itu pas waktunya Tosi sedang duduk di meja dan belajar. Sementara temannya, Oscar, duduk di meja juga, tapi tidak belajar. Kita lanjutkan. Kalau dia tidak belajar, dia ngapain? Oh, dia sedang lihat keluar jenis. Jadi, kita menandakan waktu. Kita mengomong sesuatu tentang kemarin. Dan pada titik itu, kita mendeskripsikan sedang ada kejadian apa. Oke. Oh, kita sekarang tahu. Oh, itu tau. Kita menjelaskan kemarin pada saat posisinya adalah Tosi belajar, Oscar enggak. Tapi lihat keluar jendela. Oke. Nah, udah tahu kan posisinya. Sekarang action-nya apa? Setelah posisi waktu yang kita tentukan, action-nya keluar. Action-nya adalah Tosi jalan ke arah jendela. Kemudian, Oscar nunjuk ke salah satu. Nah, kemudian Oscar yang ditunjuk itu apa? Yang ditunjuk itu ada sesuatu yang sedang terjadi. Yaitu ada seorang pengendara sepeda sedang naik sepeda pakai satu tangan. Satu tangannya lagi minum Coca-Cola atau apa gitu ya. Kemudian dia tuh, wah, pinter nyetirnya kiri-kanan masuk gitu ya. Nyalap-selip. Ya, weaving itu nyalap-selip. Enggak bergelombang sebenarnya maksudnya. Weave itu gelombang sih. Meliup-liup sebenarnya arti realnya. Seperti itu. Kemudian ada komentar. Oscar itu belum pernah tidak bisa naik sepeda. Nah, sebenarnya ini ada grammar yang lebih tepat. Tapi kita belum belajar grammar-nya. Tapi saya tulis saja ya. Nah, ini kan sebenarnya situasinya begini. Ini kan sekarang ya. Nah, ini kejadiannya kan di sini. Kejadiannya kan di sini. Nah, tapi kemudian pas kejadian ini, Oscar kan cerita mundur ke belakang lagi. Di belakang dia cerita bahwa tidak bisa naik sepeda. Nah, kalau dari belakang, ini kan udah pasten sebenarnya. Mundur lagi ke belakang, itu ada istilahnya kita pakai past perfect. Tapi kita belum ya. Ini kita belum belajar. Ini saya cuma tunjukkan saja. Jadi kalau ada kejadian masa lampau, kemudian kita menuju lagi kejadian di belakangnya lagi, kita menyebutnya past perfect. Dan kalau past perfect, kita tulis, Oscar pakai had never learned. Nah, ini lebih bagus. Bukan berarti ini salah ya. Ini benar. Tapi lebih bagus pakai past perfect. Oscar had never learned. How to ride a bike when he was a kid. So, Tosie over to teach him. Begitu. Oke. Mudah-mudahan agak jelas sedikit ya. Mudah-mudahan agak jelas sedikit. Oke, saya lanjutkan yang berikutnya. Nah, cerita ini adalah gaya seperti ini. Ini akan sangat berguna. Maksudnya kalau kalian mau paham gaya seperti ini, banyak-banyak baca buku cerita. Soalnya buku cerita itu gaya penulisannya pasti seperti ini. Makanya kalau kalian baca, oh ya, saya lupa ya. Lupa ngasih ini. Saya lupa. Oh ya, nanti saya kasih ini. Saya lupa mau ngasih buku-buku bacaan. Buku cerita. Dan mungkin ada satu-dua pertemuan, nanti kita akan baca buku cerita bareng-bareng. Karena masalah seperti ini nih, keluarnya memang di buku cerita. Kalau kita nggak baca buku cerita bareng, mungkin agak sulit melihat. Ini kayak seperti apa ya. Nanti aku titip di Tony-nya. Tua kelas. Kita lihat ceritanya seperti apa. Once upon a time. Once upon a time itu zaman dahulu kala ya. Bahasa Inggrisnya itu ngomongnya once upon a time. A king and his three daughters live. Pastens ya. Kita cerita masa lampau kan. Zaman dahulu kala. A king and his three daughters live in a castle in a far away land. One day. Nah, dia akan menceritakan satu kejadian di masa lampau. Kita akan butuh penanda waktunya. Kapan? Suatu hari. Suatu hari saat apa? Ya, kalau dengan native, itu kalau mereka juga nggak mikir. Ini otomatis sebenarnya. Cuma karena kita belajar grammar, seolah-olah kita analisis begini. Tapi kalau orang yang udah biasa bicara bahasa Inggris, itu keluarnya otomatis sebenarnya. Otomatis. Nanti kalau kalian semakin banyak baca, semakin banyak belajar, itu ini semua nanti akan jadi habit. Jadi otomatis. Tidak terlalu dipikirin. Kita lihat. One day while the king. Kita kan cerita ini satu hari. Kita butuh penanda. Penandanya apa? Oh, satu hari ketika dia sedang. He was thinking about. Dia sedang memikirkan tentang anak-anaknya. The king was thinking about his daughters. He had. Jadi ceritanya itu sebenarnya ini. He had an idea. Tapi saat apa dia punya ide? Dia punya ide saat dia sedang memikirkan nasib. Thinking about itu memikirkan nasib ya. Bukan sedang berpikir. Jadi kalau kita mau thinking about, oh memikirkan nasib. Seseorang ya. Dia kan punya tiga putri. Dia memikirkan nasib anak putri-putrinya. He, action-nya, he formed. Ini action-nya ya. Jadi tidak pakai continuous. He formed a plan for finding husbands for them. When it came time for the three daughters to marry, the king announced his plan. Ini kejadian ya. Ini bukan lagi penanda waktu. When it came time, he announced. Announce itu mengabarkan ya, memberitahu. Memberitahukan rencananya. He said, I'm going to take three jewels to the fountain. Fountain itu, apa sih namanya? I'm going to take three jewels to the fountain in the center of the village. Dia akan bawa jewel itu permata. Jadi dia taruh permatanya dimasukkan ke dalam air mancur di tengah desa. Dan laki-laki yang pemuda-pemuda berkumpul di situ setiap hari. Dan mereka yang menemukannya menjadi suami dari anak-anak. Kemudian ceritanya berlanjut. The next day, tapi ingat, ini masih masa lampau ya. Ini masih masa lampau ya. The next day, the king, berarti ini cerita masa lampau. Choose pakai pasten ya. Chose. Choose itu berubah jadi chose. The king chose three jewels, an emerald, a ruby, and a diamond. Emerald itu yang warnanya hijau, ruby itu warnanya merah, dan diamond yang warnanya yang nggak ada warna. Emerald, a ruby, and a diamond. and ini kejadian ya, action, took. And took them into the village. Pakai pastens ya. Chose took. Hold berubah jadi held. He held them in his hand, and ini action semua. Walk among the young men. Kemudian tetap action lagi. First, he dropped. Drop itu double ya. P-nya di double. He dropped the emerald, then the ruby, and then the... A handsome man. Kemudian action lagi ya. A handsome man, pig. Ada satu orang yang bisa mengambil yang emerald. Then a wealthy prince melihat spot. Ini juga double T. Spotted the ruby, and... Ben. Ben itu pastensnya B-E-N-T. The king was very pleased. Seperti itu. Ntar ada yang nanya. Saya jump dulu. Kalau saya sebentar, sebentar, darurat ikut. Kalau cerita makan di restoran kemarin, restorannya murah, dan punya berapa cabang? Ini ceritanya kita makan di restoran kemarin. Kejadiannya kemarin, kan? Kejadiannya kemarin. Tapi kita ceritakan, restorannya murah, dan punya beberapa cabang. Ini kita pakai past tense, atau present tense. Kalau kita pakai past tense, misalnya, kita sebut the food was cheap. The food was cheap. Harganya yang murah, ininya ya, makanannya ya, bukan restorannya yang murah ya. Hati-hati. Kalau restorannya yang murah, berarti kita mau beli restorannya. Kan makanannya yang murah, bukan restorannya. Jadi kita bisa sebut, the food was cheap. Nah, kalau kita bilang, the food was cheap, past tense ya, artinya, sekarang, itu, sudah mahal. Karena itu murah dulu. Nah, jadi kalau dulu murah, sekarang juga masih murah, kita mengatakan, the food is cheap. Walaupun, kejadiannya kita makan itu kemarin. Karena, sampai sekarang, makanannya masih murah. Jadi, tetap kita pakai present. Karena kita menggambarkan satu kejadian, bukan kejadian, satu kondisi yang masih tetap benar, sampai sekarang. Jadi, kalau kejadiannya itu, kalau kondisinya itu sekarang, sudah tidak berlaku. Jadi, dulu murah, sekarang mahal, kita bisa sebut, the food was cheap, but now, it is expensive. Nah, itu benar. Tapi, kalau kita bilang, kalau sampai sekarang pun masih murah, kita pakai is. The food is cheap. The food is a price. Atau bisa sebut, the price is affordable, boleh. And it has several branches. Seperti itu. Jadi, kalau kita ngomong pakai pass, artinya, sekarang, situasi itu, kondisi itu, sudah tidak berlaku. Seperti itu. ceritanya panjang banget nih. Saya lanjutkan ini ya. Ini waktunya, saya sudah mesti cabut. Sudah setengah delapan. Oke, ini ceritanya kebetulan panjang. Nanti kita lanjutkan, minggu depan ya, sampai ceritanya selesai. Ini cerita ini bagus untuk kita pakai, untuk mendapatkan feeling ya. Mendapatkan feeling, kita, saya stop sharingnya, gimana sih? Saya selalu bingung. Stop share. Untuk mendapatkan feeling, kapan kita pakai, present tense, present continuous, past tense, past continuous. Ini memang pelajaran yang agak. itu kita pakai chose tadi, karena itu kan cerita dongeng. Kita cerita dongeng, cerita di masa lampau. Jadi kita pakai chose. Choose itu chose. Choose, past tense-nya chose. O-nya jadi satu. Nanti kita lanjutkan, nanti kalau masih bingung, boleh ditanya, nggak apa-apa. Kita lanjutkan cerita dongengnya, minggu depan, sampai kita belajar mengungkapkan, bercerita ini, kita belajar dari bercerita ya. Belajar dari bercerita, kapan kita pakai, past, present, dan campuran. Dialognya tentu pakai present ya. Dialog kan ada dialog-dialognya, nanti itu pakai, pakai present tense. Oke? Itu saja. Saya, udahi sampai di sini. Ini toninya nggak ada, jadi saya yang close diri. Saya nggak bisa buka, buka mic semua. Jadi udah ya, seakhir aja ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa, minggu depan.